ini ayamnya terlihat krim kalau makan pakai ayam kalau saya biasanya enggak pakai sendok saya belinya cuci tangan dulu ini STL disitu saya akan coba kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi pada malam hari ini itu saya sedang mau cari wanya ini toko juga tutup tapi kita cari coba ya di depan kayaknya ada tuh warung lapar ini jam 12 malam di Belitung banyak yang tutup sepi di depan kayaknya buka ini masih di buka satu warung coba ya nah bukan rame gak ya kalau rame gak jadi video alhamdulillah masih buka saya video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya video bu santai aja bu apa kok ketama-ketama ini pampi bu satu nih nih buka sampai jam berapa sih bang jam 12 katanya jam 1 kemarin kalau bisa akan rame jam 1 jam 2 nah ini sepi termasuknya termasuknya kurang tapi masih rame lah itu motor-motor masih banyak lewat tapi pampi nasi pampi bihun kalau gak ada gold food berarti pampinya habis pamp pampinya habis ini saya video mau mencoba pampi pampinya habis ini rosiun apa aja nasi goreng ayam lamongan yaudah ayam lamongan tapi ayam lamongan belinya dimana ayamnya silah gak beli ayam di lamongan kan ayam lamongan ayam lamongan ayam lamongan ayam lamongan bisa didapat di belitung ayam lamongan bisa didapat di belitung saya mau lihat sambelnya sambel khas lamongan beli cabainya di lamongan ayam penyet ayam penyet menunya mana bu nah ini ini menunya ini menunya apa bu ini tidak nanti saya uploadnya nanti nanti apa bu ibu nanti kamu nanti 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 Semen aslinya di masih emas Solo sama monogiri Pampai aslinya makanan mana bu Pampai aslinya makanan belitung masa berarti di Pampai makanan belitung adanya kue tau apa kue tiyo adanya kue tiyo dari Solo berapa lama bu di belitung bu di belitung 4 tahun ah di belitung 4 launnya masih lamaan saya di belitung bu saya baru dua tahun saya makan disini lupuk nih nih ayam goreng lamongan disini sama anak bu ya tapi kebetulan nih anak lagi dimana di rumah nenek ayam lamongan ini tempatnya nih di pasar dimana Yap ini juga makanan-makanan ini Iya mau makan makanan ini kalau pakai jualan di pasar di pasarnya sebelah mana bu sebelah orang jual ayam sebelah ya tahu sebelah orang di pasar jual ayam banyak pintu masuk apa pasar dalam itu kan ada pos dari pos itu masuk pasar jauh pasar pagi pasar jauh ini kalau nanti pengen kerasain ayamnya ayam lamongan punya ibu siapa mama abigil mama abigil tadi alamatnya ini guys ini ayamnya ayamnya besar sekali ini ayamnya terlihat kriuk nggak tahu kriuk beneran atau tidak belum saya coba ini kalau makan pakai ayam kalau saya biasanya nggak pakai sendok dulu sebelumnya cuci tangan dulu pakai cuci tangan biar puas nak cuci tangan gimana bu tong-gitong nah iya iya betul cuci tangan dulu 界 Hai ker steril di situ baru lanjut makan ini saya sebenarnya sudah ngantuk sekali sekarang kita coba ayamnya dulu tanpa sambalnya kalau nyoba ayam itu jangan pakai sambal dulu jadi langsung ayamnya kita makan kalau dia enak apalagi pakai sambal tambah enak kalian dengar sendiri kan rasanya hamadang sekarang kita coba sambalnya pakai mentimun ini sambal asli lamungan katanya tapi cabenya beli belitung resepnya yang lamungan ini ayam lamungan ayam naturalisasi belitung kita coba ayamnya semuanya enak bunganya ayamnya ini satu maksudnya berapa kalau ayamnya kecil 15 ribu yang besar berapa yang besar 25 ribu yang besar 25 ribu ini kalau kalian yang suka makan ayam yang besar-besar ya 25 ribu ini kita tutup pakai ini baru kita makan pakai nasinya nasinya masih anggot juga nasinya masih nyambut titik yang mentimun mentimun ini lelapanya ada mentimun ada daun kemangi saya sudah kedua kali beli ayam lamungan di sini ini rencananya mau beli pampi nah pampinya habis katanya sudah terlanjur lapar kok kok belum pernah nyobain ayam penyet aku ya kalau ayam penyet pedas nyaman lah kok cobain lah kapan-kapan ya nanti habis pampi nah tempatnya itu belum pernah kita mau menjawab karena emang katanya makanan yang seperti itu nah ini ayam ini walaupun tempatnya sederhana seperti yang tadi saya sudah melihatkan tapi langsungnya mantap dulu kalau kalian mau ke sini malah yang di dalam telek sebelah kantor bupati setelah lampu merah penempatan yang cukup setiap sejanya semoga tidak membosankan minum dulu sebelum saya tutup minum dulu saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih tua hari khusus iya berapa bu maaf ya 25.000 maaf yang gak waktunya ya makasih bu wa'alaikum terima kasih terima kasih